Intro Selamat pagi, senang sekali saya Rosmirahna kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menjajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Kita awali Redaksi 33 kali ini, KPU Kota Balikpapan secara serentak melakukan coklit kepada warga Balikpapan sebagai pemilih dalam pil wali. KPU Balikpapan mencoklit Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Sabtu pagi bertempat di rumah Jabatan Wali Kota Balikpapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Bawaslu, dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih Mencoklit Wali Kota Balikpapan beserta istri, sebagai pemilih tetap dalam pemilu wali kota dan wakil wali kota Balikpapan pada Desember mendatang. Pencocokan dan penelitian data pemilih ini dilakukan secara serentak di Kota Balikpapan dengan menggunakan alat pelindung diri yang telah disiapkan oleh KPU Balikpapan kepada 1.500 petugas pemutahiran data pemilih. Petugas PPDP memeriksa suhu tubuh wali kota Balikpapan dan istri sebelum melakukan pendataan. Ketua KPU Kota Balikpapan, Nur Toha, menjelaskan dalam satu hari setiap petugas PPDP ini minimal mendata 3 orang tokoh di wilayahnya masing-masing. Data yang masuk dalam satu hari sekitar 4.500 yang dilaporkan oleh PPDP yang direkap oleh PPS dan PKK, lalu dilaporkannya ke KPU. Usai didata, petugas PPDP menempelkan stiker di dinding rumah di Naswali, Kota Balikpapan, bukti bahwa telah dilakukan pendataan oleh petugas PPDP. Hari ini kami dari jajaran KPU itu sudah menjadi bagian program untuk mendatangi tokoh, salah satunya adalah Pak Wali. Nah targetnya adalah setiap PPDP hari ini harus mendapatkan 3 orang tokoh. Ya tokoh itu kan dalam skala apapun ya, tentu saja berjenjang. Berarti hari ini harus ada sekitar 4.500 yang dilaporkan oleh PPDP, kemudian direkap di tingkat kelurahan PPS, kemudian berjenjang ke PPK dan akhirnya disampaikan ke KPU. Jadi targetnya PPDP itu setiap hari harus mencoklit 3 minimal. Pertama ini coklitnya bisa berjalan lancar, karena ini kan penting untuk menentukan daftar pemilih tetapnya begitu. Jadi mudah-mudahan lancar, kan tadi kata Ketua KPU ada 1.500 petugas diturunkan. Mudah-mudahan kita lancar dan tidak ada yang terpapar COVID-19, karena Mendagri tadi menekatkan bahwa Pilkada 2020 adalah Pilkada dengan semangat melawan COVID-19. Pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pilwali Kota Balikpapan akan berlangsung hingga 13 Agustus mendatang dan diharapkan selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Jangan lancar dan penelitian data pemilih Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer Ingat, mulailah dari diri sendiri Memperingati hari bakti adiaksa ke-60 yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Kejaksaan Negeri Balikpapan turut membagikan ribuan vessel dan masker ke empat pasar tradisional di Kota Balikpapan Kejaksaan Negeri Balikpapan pada Jumat pagi membagikan 1.250 vessel dan 6.000 masker kepada para pedagang empat pasar tradisional di Kota Balikpapan Pembagian masker ini dilakukan untuk bersama menghindari penularan virus COVID-19 1.250 vessel ini dibagikan di pasar Kelandasan, pasar Pandansari, pasar Sepinggan, dan pasar Balikpapan Permai Dipilihnya pasar sebagai sasaran pembagian vessel dan masker lantaran pasar merupakan tempat yang paling ramai Dikunjungi masyarakat, selain itu juga masih kurangnya protokol kesehatan dilakukan di pasar tradisional yang ada Hari ini kita bagikan tidak banyak kurang lebih 6.000 masker dan 1.250 vessel ke seluruh pedagang Yang tersebar di empat pasar tradisional pedagang pada saat tradisional di Kota Balikpapan Pak kenapa milih pasar Pak? Seperti kita tahu pasar ini kan tempat interaksinya masyarakat Tadi Anda lihat sendiri dalam kan masih banyak yang tidak mematuhi penggunaan masker Nah disinilah makanya kita mempunyai ide untuk bagaimana membantu pemerintah daerah Dalam menanggungi virus COVID-19 penyebaran di tempat yang terjadi interaksi masyarakat Harapannya dengan pembagian masker dan vessel ini penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan bisa dicegah dan tidak terus bertambahnya pasien yang terkonfirmasi positif Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Timkal Tim TV Kalangan Komisi 1 DPRD Kalti masih mempersoalkan lahan yang sekarang berdiri Hotel Merkir dan Ibis di Jalan Mula Warman, Samarindad Kasus ini belum tuntas meski sudah bergulir di legislatif sejak periode 2009 hingga 2014 silam Masyarakat Kota Samarindad masih ingat dengan Komplek Pinang Babaris di Jalan Mula Warman yang sekarang sudah berubah menjadi Hotel Bintang 5 dengan nama Merkir dan Ibis Meski sudah ada bangunan megah, ternyata bagi anggota Komisi 1 DPRD Kaltim Yusuf Mustafa lahannya masih dinilai bermasalah Menurut kajian saya lihat itu, ini merupakan aset negara Karena asal-usulnya dari sekolah Cina Dimana sekolah Cina ini, karena ada larangan oleh pemerintah pada jaman-jaman tahun 60-an itu ya Itu asas-asasat Cina diambil oleh negara Nah, tapi ternyata belakangan kok diwindiki oleh pribadi Ya, nama Tantio, Surya Tantio, dan Suratman Tantio Maka saya bertanya Mereka ini kalau memiliki serah pribadi ini, dasarnya apa? Nah, itulah Kasus tanah seluas 12,3 ribu meter persegi itu sudah disoal DPRD Kaltim Sejak era almarhum Mu'min Faisal sebagai ketua Bahkan, ada surat yang meminta BPN Badan Pertahanan Nasional tidak lagi menerbitkan perpanjangan hak guna bangunan Tapi yang terjadi menurut Yusuf Mustafa HGB atau hak guna bangunan tetap terbit Bahkan bisa memperoleh kredit bank oleh Surya Tantio Masalah mulai rumit ketika tahun Suryadi tak mampu lagi mengembalikan Sehingga menjadi kredit macet Tahun 2018, akhirnya bangunan hotel yang belum selesai dilelang Dengan pemenangnya adalah Merkur dan Ibis Kalau Merkur sama Ibis itu Dia pertama-tama Dia sebagai pemenang lelang Dengan nilai 460 miliar Ini karena ada yang kredit macet ya Yang menjadi hak tanggungan dari Bank BPD Jadi 460 miliar itu yang dia menangkan Setelah dia menang, dia lanjutkan Karena memang awalnya itu sudah ada bangunan Suryadi yang bangun Surya yang bangun Tinggal dia lanjutkan lagi Dia tambah investasi lagi Kurang lebih dia investasi kemarin itu Kurang lebih 300 miliar lagi Berarti 700-an ya? Tapi setelah sekarang dengan hasil africial sekarang itu Menurut Bank BPD kemarin 1,2 triliun Dengan nilai hotel itu Langkah yang ditempuh Komisi 1 DPRD Kaltim Menurut Yusuf Mustafa Dengan mengumpulkan data-data lagi Mengenai asal-usul lahan itu Komisi 1 sudah meminta kepada pihak BPN Serta pihak Surya di Tandiyo Agar bisa menjelaskan masalahnya Adalah milik negara Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah Para sahabat mendapat 20 kalita yang diselak berita kamu Dengan 20 detik Dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung Karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadi was sahabat Kaltim TV Sebanyak 62 kendaraan bermotor Diamankan satu antas Foresta Balikpapan Lantaran terlibat balapan liar Selain ditilang, para remaja ini juga disangsi Mendorong motor sejauh 3 km Puluhan kendaraan diamankan Satuan Lalu Lintas Foresta Balikpapan Pada minggu malam Lantaran terlibat balapan liar Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan Tengah Aksi balapan liar ini Kerap dilakukan oleh para anak yang masih di bawah umur Sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya Satuan Lalu Lintas memberikan efek jerah Kepada para pemilik 62 kendaraan Selain memberikan sanksi tilang Para pengendara anak di bawah umur Mendorong sepeda motornya dari polsek kawasan pelabuhan Semayang Balikpapan Hingga Foresta Balikpapan dengan jarak sekitar 3 km Kasat Lantas Foresta Balikpapan Kompol Irawan Setiono mengatakan Operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh Sat Lantas dan Sat Sabhara URC Foresta Balikpapan Untuk menertibkan balapan liar yang kerap terjadi Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Dari 62 kendaraan ini Hanya 3 pengendara yang memiliki surat izin mengemudi Malam ini kita memaksanakan cipkon ya Cipta kondisi gabungan Antara Sat Lantas Perusaha Balikpapan Dan Sat Juri Cabara juga Sat Sabara Perusaha Balikpapan Kita memaksanakan kegiatan cipkon Terkait dengan keramaian masyarakat Di malam minggu di wilayah kota Balikpapan Dimana sering kita melakukan operasi masyarakat Dekat anak-anak di gonggur yang melakukan kegiatan jalan raya Ini kita mendapatkan informasi Bahasanya setiap malam minggu maupun malam kamis Itu sering menjadi Anak-anak yang kegiatan jalan raya Yang sangat merasakan masyarakat Yang sangat memperhatikan sekali Untuk itu kita mengambil tindakan dengan Kita mengamankan sejumlah hari ini 62 kendaraan atau segera motor Yang sudah kita datakan Dari sekian banyak 62 pengumur di itu Kurang lebih hanya 4 orang saja Memiliki sesuatu izin pengumur di ya Para anak di bawah umur ini Yang masih duduk di bangku sekolah Dalam masa libur COVID-19 Justru berkumpul Tanpa memperhatikan protokol kesehatan Dan lepas dari pengawasan orang tua Dari Balikpapan Muhammad Idris Tim Kaltim TV Terima kasih telah menonton! Kita beralih ke informasi selanjutnya Wakil Bupati Kutaikarta Negara Hairil Anwar dan Wakopores Kompol Bimo Arianto Meloncing Kampung Tangguh Nusantara Beriman Yaitu Dusun Tegal Hanyar Di Deso Lojanan Ulu Kecamatan Lojanan Kabupaten Kutai Kartanegara Inilah Dusun Tegal Hanyar Yang baru saja diloncing Menjadi Kampung Tangguh Nusantara Beriman Di dusun ini Tersedia 75 hektare Lahan pertanian Buah-buahan dan sayuran Serta budidaya perikanan Letaknya di Kecamatan Lojanan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara Saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan warga Bahkan dijual ke pasaran Wakil Bupati Kukar Hoiril Anwar Bersama Wakopores Bimo Arianto Dan unsur desa merasa gembira Karena dalam suasana pandemi COVID-19 Warga desa bisa menjadi mandiri Dengan melakukan kegiatan bertani Meski awalnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri Namun potensinya sangat besar Untuk dijual memenuhi kebutuhan warga daerah lain Senama pemerintah daerah Kita apresiasi dan terima kasih Kepada institusi KORI Yang punya ide Dimana titik-titik Yang terpapar COVID-19 itu Melebihi dari rata-rata Untuk diweli-weli Ide yang dibangun oleh teman-teman Dari Kores Kukar khususnya Umumnya kekursian Indonesia Untuk menjaga Keseimbangan di budaya masyarakat kita Khususnya yang awam Jadi kampung tangguh itu kan Tadi ada di katornya ada tujuh Jadi kita berterima kasih banyak Gitu aja Ya sebenarnya ini adalah program unggulah dari Bapak Kapolri Diterjemahkan oleh Bapak Kapolri Seperti Kota Negara Dalam hal ini Kita membangun Suatu kampung Suatu dusun Suatu desa Yang tangguh Jadi dalam keadaan terpapar Baik secara kesehatan Secara ekonomi Itu tetap Bisa bertahan Jadi kampung tangguh ini Kita ada tiga aspek Dari segi ketahanan pangan Segi kesehatan Dan keamanan makanya Dari setiap desa Setiap dusun Yang ada di Kita jadikan plan project Itu selalu ada Balai kesehatannya Ketahanan pangannya Lumbung padinya juga ada Jadi warga masyarakat Jika ada Yang sakit Atau kekurangan bahan makan pokok Jadi sudah tersedia semua disini Secara mandir dan suakarsa Tiga indikator kampung tangguh itu adalah Tangguh di bidang pangan Tangguh di bidang kesehatan Dan tangguh di bidang keamanan Menurut laporan kepala desa Lojanan Ulu Supario Masyarakat di desanya Sangat bersyukur Karena bisa memenuhi kriteria itu Dusun tegal anyar Yang luas 75 hetar Lahan pertanian Terdiri dari Tanaman padi Sayur-sayuran Dan buah-buahan Termasuk perikanan Yang tidak lepas Dari binaan Petugas suak pangan Di bidang pertanian Menjadikan wilayah ini Dapat mengatasi Kebutuhan pangan sendiri Ya mohon aplos ini untuk Pak Sotik dan kawan-kawan Yang selalu berada Di daerah ini Sehingga Tanduh Untuk pahanan pangan Usai launching Wakil Bupati dan Wakapores Bersama undangan lainnya Diajak melihat Lahan-lahan pertanian Dan perikanan Di dusun itu Sudah ada lumbung pangan Tanaman hidroponik Selada Daun seledri Dan budidaya Ikan lele Serta nila Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menunda Sidang putusan Sidang putusan atas Dua tersangka Yang dianggap lalai Dalam menjaga Yusuf Al-Ghazali Hingga meninggal dunia Pihak orang tua Dan koordinator Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak Indonesia Merasa kesal Dan memprotesnya Mestinya Sidang putusan Balita Yusuf Al-Ghazali Dibacakan Kamis 16 Juli Namun Sejak pagi Ditunggu Pihak keluarga Dan koordinator Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak Atau TRCPA Indonesia Naomi Lausa Supriyadi Sidang tidak jadi Padahal Naomi sudah menunggu Hingga 8 jam Di Pengadilan Negeri Samarinda Karena kesal Dia dan pihak keluarga Menumpahkan Rasa kecewanya Atas sikap Para hakim Kepada wartawan Di Samarinda Sidang putusan Kalau ditunda Atau belum sempat Belum sempat Musyawarah Untuk para hakim ya Mestinya Dari pagi Kasih tahu Kami sudah menunggu 8 jam Saya datang Jam 8 ya Sebenarnya 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 Baru masuk Bilang tunda Apakah tidak tahu Kehadiran 8 jam itu Atau 8 jam lebih Itu sudah tahu Mestinya Kenapa pas Jam 4 dikatakan Setelah saya ketahui Dari rekan-rekan juga Sidang sebelumnya Memang sudah terbiasa Katanya Ini budaya yang buruk Yang menjadi biasa Yang mestinya Tidak boleh Ya jangan sampai juga Istilah-istilah tunda Atau tunggu dana Itu saya yakin Tidak ada ya Sangat ya Kasus Yusuf Mendapat perhatian publik Setelah diketahui Dia hilang Pada 22 November 2019 Dari tempat penitipan Anak Paut Di jalan Abdul Wahab Syarani Samarinda Setelah dilakukan Penyidikan Kemudian Mayat Yusuf Ditemukan di Parit Polisi menetapkan Dua tersangka Yang menjaga Yusuf Yaitu Trisu Pramayanti 52 tahun Dan Marlina 26 tahun Dalam kasus itu Pihak orang tua Didampingi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak Atau TRCPA Indonesia Mereka menuntut Keadilan Seadil-adilnya Bahkan Apapun putusan Dari pengadilan Negeri Samarinda Terhadap Kedua tersangka Pihaknya Tetap akan Mengajukan Banding Bahkan Sampai Kasasi Kemahkamah Agung Akan ditempuh Agar keadilan Benar-benar Mereka dapatkan Advokasi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Anak Kal Tim Kami juga akan Mempersiapkan Untuk Banding Apapun nanti Fonisnya Karena itu Pasal 359 Kami akan Mempersiapkan Untuk Banding Semoga Banding Dan peninjauhan Kembali Sampai ke Mahkamah Agung Tim Kal Tim TV Hardin Melaporkan Hari ini kita Ada kegiatan Untuk Membungkus Sembako Untuk Dibagikan Ke masyarakat Yang membutuhkan Tanda COVID-19 Ini Semoga Kita Suka Semua Kerjasama Yang Bagus Oh Bang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mau tidak mau, tahapan pilkada di Kota Samarinda tidak mungkin dihentikan lagi. Meski kini di Kota Samarinda dalam zona yang merah, memasuki pandemi gelombang kedua, tapi kegiatan KPU tetap dijalankan sampai pemilihan pada 9 Desember 2020 mendatang. Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat mengatakan, pihaknya tetap menjalankan kegiatan namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Tahapan di depan mata adalah sidang pleno hasil verifikasi faktual dua pasang calon persoorangan yang digelar 21 Juli. Soal rekapitalasi tanggal 21, tentu kami sangat berhati-hati, tentu kami sangat mempertimbangkan apa yang sudah diadarkan oleh kesehatan. Yang kami lakukan adalah membatasi peserta, membatasi orang yang hadir dalam ruangan. Membatalkan tahapan kerja KPU bisa menghambat seluruh proses tahapan lain. Lantaran itu, KPU memperlakukan protokol kesehatan yang ketat terhadap semua kegiatan, termasuk melengkapi para petugas KPU dengan APD atau alat pelindung diri. Kembali menghentikan, kami di KPU Kota Samarinda sudah siap dengan semua kegiatan-kegiatan, bahkan sampai ke hal-hal teknis pemenuhan APD kepada seluruh pekerja, seluruh petugas yang bertugas di lapangan. Karena, kenapa ini beresiko? Karena kami kerjanya akan bertemu atau beratap muka secara langsung, secara fisik kepada semua pemilih. Misal KPU KDP. KPU KDP kita akan bertemu dengan orang, mengetop rumah per rumah untuk mengetahui jumlah pemilih di dalam satu rumah. Nah ini kan pertemuan fisik, mudah-mudahan saja mereka tahu riwayat perjalanan sehingga bisa mengantisipasi. Yang kedua, sebelum mereka bertugas, mereka sudah kami lakukan rapid test untuk seluruhnya. Jadi, ketika ada yang reaktif, kami meminta PPS untuk mengganti. Kami ingin petugas yang akan kami tegurkan ke lapangan semuanya non-reaktif, sehingga potensi menularkan tidak ada yang ada adalah potensi tertular. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Demikian redaksi tiga-tiga pada hari ini, informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube, dan FanPak Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.